Sebuah ruko di Jalan Cideng Timur Gambir, Jakarta Pusat menjadi sasaran aksi komplotan maling pada minggu 24 November 2024 sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tiga orang pelaku yang melakukan pencurian terlihat datang dengan menggunakan bacai. Kedatangan mereka di tengah malam untuk menghindari keramaian. Komplotan maling ini terlebih dahulu memantau situasi di sekitar ruko. Salah satu pelaku terlihat masuk ke area ruko dengan cara memancat pagar. Sesampainya di dalam, ia mencoba mengangkat pelat besi berukuran lebih dari 1 meter. Meski sudah berusaha keras, namun usahanya gagal. Lalu pelaku tersebut memanggil rekannya yang lain tapi tetap gagal, meskipun sudah menggunakan lingkis. Tak berhenti di situ, mereka kemudian memanggil satu orang rekannya untuk turut masuk dan membantu mengangkat pelat besi berukuran besar yang diduga menjadi sasaran pencurian. Meskipun sudah berupaya, salah satu pelaku pada akhirnya menyerah. Dengan gestur mengangkat kedua tangan dan menggelengkan kepala, ia menunjukkan ketidakmampuannya. Ternyata pelat besi yang mereka coba angkat memiliki berat sekitar 200 kg, menjadi alasan utama gagalnya aksi tersebut. Mereka akhirnya memutuskan untuk mengambil pelat besi tutup pompa air di lokasi sebagai sasaran pencurian. Meski nilainya tak sebanding dengan target utama, barang itu menjadi pilihan terakhir mereka agar tidak pulang dengan tangan kosong.